. Di tengah keindahan alam poso yang dikelilingi pegunungan dan danau, tersembunyi sejarah kelam konflik yang bergejolak antara penduduk asli dengan pendatang yang datang dari luar. Akar dari konflik ini berakar pada perasaan terpinggirkan yang dirasakan oleh penduduk asli poso. Sejak kehadiran pendatang yang semakin meningkat, transformasi sosial ekonomi di poso mengalami perubahan dramatis. Para pendatang membawa perubahan dengan membuka lahan baru dan membangun pemukiman, mengubah secara signifikan lanskap sosial dan ekonomi daerah ini. Yang dulunya lahan milik penduduk asli poso, kini beralih kepemilikan kepada para pendatang. Perasaan ini semakin diperparah dengan hilangnya identitas budaya karena dominasi budaya dari pendatang. Tradisi dan nilai-nilai lokal terancam punah karena adanya perubahan demografi yang signifikan. Konflik pun semakin meruncing karena terbatasnya upaya rekonsiliasi dan dialog antara kelompok-kelompok yang berseteru. Di tengah gemuruh politik yang melanda poso, konflik semakin meruncing dengan dinamika kekuasaan yang berubah-ubah. Awalnya, pemerintahan Kabupaten Poso didominasi oleh para elit Kristen. Namun, pergeseran politik yang signifikan terjadi ketika jumlah penganut Islam semakin bertambah, mempengaruhi komposisi politik di daerah ini. Dengan pertumbuhan jumlah penganut Islam yang lebih besar, kursi kekuasaan dalam pemerintahan pun berbalik arah. Elit politik Islam mulai mengisi posisi-posisi kunci dalam pemerintahan, menggantikan dominasi para elit Kristen yang sebelumnya bertahan. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik yang sensitif di poso. Pergeseran ini bukan hanya sekadar perubahan kekuasaan, tetapi juga menciptakan ketegangan politik yang lebih kompleks. Elit Kristen yang merasa kehilangan pengaruh politiknya mungkin merespons dengan kekhawatiran dan rasa tidak puas. Sebaliknya, elit Islam yang baru menduduki posisi kekuasaan juga dihadapkan pada tuntutan dan harapan yang tinggi dari komunitas mereka. Dalam konteks ini, konflik sosial-ekonomi dan politik saling terkait dan saling memengaruhi. Perubahan politik yang terjadi mempermit dinamika konflik di poso, terutama ketika identitas agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi akses dan distribusi kekuasaan. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks di poso, keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, turut memperdalam perpecahan dan ketegangan antar kelompok agama. ICMI, sebagai organisasi yang mengadvokasi kepentingan dan pengembangan umat Islam, memainkan peran penting dalam menggalang elemen-elemen patron klien berbasis identitas agama Islam. Pengaruh ICMI dalam mengordinasikan elit politik berbasis Islam mengakibatkan semakin terpinggirkan dan tersisihnya elit Kristen dalam arus kekuasaan politik di Kabupaten Poso. Para elit Kristen, yang sebelumnya mendominasi pemerintahan, kini merasa terdesak dengan adanya pergeseran kekuasaan yang kuat menuju elit berbasis Islam. Dalam konteks ini, identitas agama menjadi salah satu pendorong utama dalam penentuan akses politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Paternalisme politik berbasis agama menguat, dengan patron-patron dari komunitas Islam mendapatkan dukungan dan kekuasaan yang lebih besar, sementara kelompok Kristen merasa semakin diabaikan dan terpinggirkan. Dalam lanskap yang kompleks di Poso, kondisi demografis yang beragam menjadi pemicu potensial bagi konflik sosial yang mengancam keamanan dan stabilitas. Di tengah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok agama dan etnis, provokasi antar kelompok mudah muncul dan menjadi bahan bakar bagi konflik komunal yang merusak. Konflik ini sering dimanfaatkan oleh para elit politik untuk mencapai tujuan politik mereka. Dengan menghidupkan isu-isu sensitif seperti agama dan etnis, para elit memanfaatkan konflik sosial sebagai alat untuk mengendalikan dan memobilisasi massa. Provokasi semacam ini memecah belah masyarakat dan memperkuat kepentingan sempit elit politik. Ketika konflik komunal terjadi, dampaknya dapat merusak tatanan sosial dan mengancam keberagaman yang selama ini menjadi kekuatan Poso. Identitas agama dan etnis yang seharusnya menjadi sumber kekayaan budaya, malah dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dalam keadaan yang semakin tegang di Poso, banyak orang atau kelompok terjebak dalam spiral kekerasan yang merusak, bahkan sampai pada titik mengangkat senjata atau merakit bom sebagai cara untuk mengungkapkan ketidakkuasan dan mencapai tujuan politik atau keagamaan. Charles Kimball, seorang ahli agama, menyebut kondisi ini sebagai bencana yang berasal dari agama. Menurut Kimball, bencana ini terjadi ketika agama dijadikan sandera oleh kekuatan dogmatik yang mementingkan kepentingan kelompok tertentu demi meraih kenikmatan sesaat dengan mengatasnamakan Tuhan. Agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian dan kebijaksanaan, malah disalahgunakan sebagai alat untuk membenarkan kekerasan dan kebencian. Dalam konteks Poso, manipulasi agama menjadi senjata untuk menggerakkan massa dan memperkuat dukungan terhadap agenda tertentu. Para pemimpin dan elit politik yang tidak bermoral menggunakan narasi agama untuk menghasut dan memanipulasi emosi orang-orang, sehingga menyebabkan timbulnya konflik yang mengancam perdamaian dan stabilitas daerah. Tragedi ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya penggunaan agama sebagai alat politik yang memecah belah dan menghancurkan. Saat agama disalahgunakan demi kepentingan kekuasaan atau keuntungan pribadi, iman dan spiritualitas keagamaan kehilangan esensinya dan digantikan oleh fanatisme dan kekerasan. Peristiwa tragis yang menjadi pemicu konflik komunal di Poso dimulai pada malam Natal, tanggal 24 Desember 1998, ketika situasi agama dan politik sedang memanas. Pada saat itu, tiga pemuda Kristen memasuki Masjid Darussalam di Kampung Sayo selama bulan Ramadan. Di tengah malam menjelang dini hari tanggal 25 Desember, ketiga pemuda tersebut memukul seorang pemuda di dalam masjid. Kejadian ini menjadi pemicu kemarahan yang tajam di antara umat Islam dan Kristen di Poso. Tindakan ini terjadi pada hari besar bagi kedua agama, yaitu Natal bagi umat Kristen dan bulan Ramadan bagi umat Islam. Kehadiran pemuda Kristen di masjid pada waktu tersebut dianggap sebagai provokasi yang merendahkan nilai keagamaan umat Islam. Selain itu, kondisi politik yang memanas turut memperdalam ketegangan. Saat itu, Poso sedang mengalami ketegangan politik terkait pemilihan bupati, yang membuat suasana menjadi lebih sensitif terhadap isu-isu agama dan identitas. Reaksi emosional dari umat Islam dan Kristen terhadap insiden ini membawa dampak yang meluas. Konflik komunal meletus dengan kekerasan antara agama yang saling membalas, memicu spiral kekerasan dan dendam di antara kedua komunitas. Peristiwa tragis ini menggambarkan bagaimana ketegangan politik dan agama dapat berpadu menjadi bubuk penyulut konflik yang mematikan. Ketika kepentingan politik dan identitas agama disalahgunakan, perdamaian dan toleransi menjadi korban. Dampak dari insiden tragis di Masjid Darussalam pada malam Natal telah meluas dengan cepat, memicu respons masal dari umat Islam dan Kristen di sekitar Poso. Berita tentang kejadian tersebut menyebar dengan cepat, memicu mobilisasi dan reaksi emosional dari kedua komunitas agama. Umat Islam dari Tokorondo, Parigi, dan Ampana, bersama dengan umat Kristen dari Sepi, Silanca, dan Tentena, merespons dengan membawa senjata parang dan bermaksud menuju kota Poso. Ketegangan meningkat ketika dua kelompok ini bersiap untuk bertemu, membawa ancaman kerusuhan yang semakin besar. Kerusuhan pecah dan meluas di sekitar kota Poso, berlanjut selama beberapa hari hingga tanggal 29 Desember. Konflik ini tidak terbatas hanya di kota Poso, melainkan juga meluas ke kota-kota sepanjang tiga jalan utama di darah tersebut. Perbatasan antar kota menjadi tidak aman karena konflik antaragama terus berkobar. Kedua kelompok saling bentrok dan merusak properti serta infrastruktur di sepanjang jalur utama, menciptakan suasana yang mencekam dan tidak stabil di wilayah tersebut. Kerusuhan ini mencerminkan eskalasi konflik komunal yang terjadi di Poso, di mana emosi dan ketegangan antaragama meredah menjadi kekerasan dan konfrontasi terbuka. Upaya untuk meredakan situasi menjadi semakin sulit dengan meluasnya konflik melewati batas-batas kota dan masuk ke daerah-daerah sekitarnya. Konflik kedua yang terjadi pada bulan April 2000 di Poso dipicu oleh ketegangan politik terkait pemilihan bupati serta isu pembagian kekuasaan antara elit Kristen dan Islam yang tidak terpenuhi. Situasi politik yang memanas memperdalam perselisihan antara kedua kelompok ini, khususnya dalam konteks distribusi kekuasaan di tingkat lokal. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pertikaian pecah antara pemuda Kristen dan Muslim di terminal bus Poso di Lombogia. Konflik ini kemudian merambat dan membesar menjadi kerusuhan yang melibatkan massa dari kedua pihak, dengan insiden kekerasan yang semakin meningkat di berbagai tempat di Poso. Kondisi ini mengakibatkan sebagian umat Kristen terpaksa mengungsi untuk menghindari bahaya dan ancaman yang semakin meningkat. Perasaan tidak aman dan ketakutan melanda masyarakat di Poso akibat dari kerusuhan yang meluas dan berkepanjangan. Pertikaian ini merefleksikan bagaimana perseteruan politik dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik sosial yang merusak. Ketidakpuasan terhadap pembagian kekuasaan dan isu identitas agama menjadi pemicu utama dalam kerusuhan tersebut. Dalam menghadapi konflik seperti ini, diperlukan upaya konkret untuk meredakan ketegangan politik dan mengedepankan dialog antara kedua kelompok. Mediasi yang efektif antara elit politik Kristen dan Islam perlu dilakukan untuk mencari solusi damai dan memastikan distribusi kekuasaan yang adil dan berkeadilan. Pada bulan Mei 2000, konflik di Poso memasuki babak baru yang lebih mengerikan dengan serangkaian kejadian tragis. Awalnya, warga Muslim menjadi korban pembunuhan di Taripa, yang kemudian diikuti oleh isu penyerangan dari tentena oleh pasukan merah, Kristen, sebagai balasan dari konflik sebelumnya pada bulan April. Isu ini kemudian terbukti benar ketika kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Fabianus Tibo, yang sering disebut sebagai pasukan kelelawar, atau ninja berpakaian serba hitam, melakukan penyerangan di darah tersebut. Salah satu serangan paling mengerikan terjadi di pondok pesantren wali sangat, di mana sekitar 70 orang tewas dalam pembantaian yang kejam. Ketegangan dan ketakutan meluas di seluruh Poso karena eskalasi kekerasan yang tak terkendali. Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan dan bahan bakar karena situasi yang sangat mencekam dan tidak aman. Konflik ini tidak hanya mengancam nyawa dan keamanan warga, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Pembunuhan masal dan aksi kekerasan yang terorganisir merusak struktur sosial dan menghancurkan kehidupan masyarakat. Dalam kondisi darurat seperti ini, bantuan kemanusiaan dan upaya perdamaian menjadi sangat mendesak. Masyarakat Poso membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Selain itu, upaya mediasi dan perdamaian antar kelompok menjadi prioritas utama untuk mengakhiri spiral kekerasan dan memulihkan harmoni di antara masyarakat yang terpolarisasi ini. Ketegangan antar agama dan konflik politik di Poso pada tahun 2000 menjadi peringatan yang menyedihkan tentang bahaya manipulasi agama dan kekerasan. Perdamaian dan rekonsiliasi harus ditegakkan dengan tegas untuk mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan semacam ini di masa depan. Konflik di Poso terus berlanjut dengan kekerasan yang semakin menggila pada gelombang serangan berikutnya. Pada satu titik, Insinyur Lateka memimpin serangan kedua yang bertujuan untuk mengambil alih wilayah, tetapi upayanya digagalkan oleh kelompok putih, Islam, yang dipimpin oleh Habib Saleh al-Idrus. Dalam pertarungan ini, Insinyur Lateka tewas, mencerminkan eskalasi kekerasan yang mematikan. Pada bulan Juli 2001, konflik kembali memanas ketika umat Kristen dari Tentena bergerak menuju Poso untuk menuntut pengembalian tanah mereka. Serangan ini menyebabkan terjadinya penyerangan di Buyung Kaledo yang mengakibatkan kematian 14 muslim. Insiden ini memicu kemarahan dan dendam di antara umat Islam di kota Poso. Reaksi balasan dari umat Islam tidak terelakan. Laskar Jihad, sebuah kelompok militan Islam radikal, mulai bergerak dan turut ambil bagian dalam konflik di Poso. Kedatangan Laskar Jihad menjadi pukulan besar bagi upaya perdamaian dan stabilitas di daerah tersebut. Kehadiran Laskar Jihad membawa konflik ke tingkat yang lebih tinggi, dengan melibatkan milisi bersenjata yang berusaha untuk membalas dendam dan mengamankan kepentingan kelompok agama mereka. Keberadaan mereka hanya memperburuk keadaan, menyebabkan lebih banyak korban dan penderitaan di antara masyarakat Poso yang sudah terpolarisasi. Pada saat ini, situasi di Poso telah mencapai titik kritis. Konflik berdarah dan kekerasan antaragama semakin merajalela, dan perdamaian menjadi semakin sulit dicapai di tengah kebuntuan politik dan kekerasan bersenjata. Pentingnya upaya perdamaian dan rekonsiliasi menjadi semakin mendesak. Masyarakat Poso membutuhkan bantuan internasional dan mediasi aktif untuk mengakhiri spiral kekerasan dan menciptakan jalan keluar menuju perdamaian yang berkelanjutan. Dukungan kemanusiaan yang luas juga diperlukan untuk membantu korban konflik dan memulihkan kehidupan masyarakat yang hancur akibat kekerasan ini. Pada bulan Desember 2001, konflik di Poso semakin memuncak dengan serangan yang dilancarkan oleh kelompok muslim terhadap beberapa kampung, termasuk dari Batalembah ke Sanginora. Situasi yang semakin memburuk memaksa pemerintah pusat untuk turun tangan dengan mengirimkan 2.000 petugas keamanan tambahan, sehingga total kekuatan keamanan mencapai sekitar 3.500 personal. Sementara itu, di tengah eskalasi kekerasan, pemerintah Indonesia mengusulkan pembicaraan politik yang mendesak guna meredakan konflik yang semakin meluas. Inisiatif ini mencapai puncaknya dengan ditanda tanganinya Deklarasi Damai Malino, Malino I, pada tanggal 21 Desember 2001. Deklarasi Damai ini menjadi titik balik penting dalam upaya mencari solusi politik bagi konflik yang telah memakan banyak korban di poso. Dalam Deklarasi Damai Malino, para pemimpin Kristen dan Muslim setuju untuk mengakhiri kekerasan dan mencari jalan damai melalui dialog politik. Perjanjian ini menandai komitmen bersama untuk mengakhiri konflik bersenjata dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian dan rekonsiliasi di poso. Langkah-langkah konkret segera diambil setelah Deklarasi Damai tersebut, termasuk pembentukan forum dialog politik untuk membahas masalah-masalah inti yang menjadi pemicu konflik. Selain itu, kehadiran aparat keamanan yang lebih kuat juga membantu mengendalikan situasi keamanan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Deklarasi Damai Malino, Malino I, adalah tonggak sejarah yang penting dalam proses penyelesaian konflik di poso. Meskipun perjalanan menuju perdamaian sejati masih panjang dan penuh tantangan, langkah-langkah awal ini memberikan harapan bagi perdamaian yang berkelanjutan dan pemulihan bagi masyarakat poso yang telah lama menderita akibat konflik yang berkepanjangan. Dampak tragis dari kerusuhan di poso, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak, mendorong upaya perdamaian yang mendesak guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Salah satu upaya perdamaian yang efektif adalah Deklarasi Damai Malino I pada bulan Desember 2001. Inisiatif ini bermula dari Pendeta A. Tobondo, yang menghubungi tokoh-tokoh penting seperti Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, serta Yusuf Kala, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan Abdul Jalil, Menteri Pertahanan. Inisiatif perdamaian ini disambut baik dan segera ditindaklanjuti dengan penunjukan Yusuf Kala sebagai pemimpin mediator di poso. Peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dan mediator sangat penting dalam proses perdamaian di poso. Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mengatasi konflik dan memulihkan perdamaian di wilayah yang dilanda kekerasan. Dalam proses penanganan konflik, pemerintah pusat berperan sebagai penghubung dan pembina dialog antara pihak-pihak yang berseteru. Mediasi dan negosiasi dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak dan mengakhiri spiral kekerasan. Peran Yusuf Kala sebagai mediator sentral dalam upaya perdamaian di poso menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik secara politik dan diplomatik. Langkah-langkah ini menjadi landasan penting dalam upaya rekonsiliasi dan pemulihan sosial di poso. Pada tanggal 18 sampai 20 Desember 2001, sebuah pertemuan penting diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk melakukan mediasi antara dua pihak yang bertikai di poso, Sulawesi Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh 25 peserta dari kelompok muslim dan 25 peserta dari kelompok kristen, serta 25 peserta sebagai mediator yang bertugas memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan. Pertemuan ini menjadi momen krusial dalam upaya mencari solusi damai bagi konflik yang telah berkepanjangan. Para peserta dari kedua belah pihak bersedia untuk duduk bersama dan berbicara untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Melalui mediasi yang cermat dan dialog terbuka, peserta berusaha mencapai pemahaman bersama dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Hasil dari pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan bekerja sama dalam menjaga perdamaian di poso. Kesepakatan ini mencakup komitmen untuk menghentikan kekerasan, menghindari provokasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rekonsiliasi dan pemulihan. Deklarasi damai yang dihasilkan dari pertemuan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat poso yang telah lama menderita akibat konflik. Kerjasama antara gama dan komitmen untuk membangun perdamaian menjadi fokus utama dalam langkah-langkah selanjutnya. Pertemuan di Malino merupakan bukti nyata bahwa dialog dan mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik antara gama. Langkah-langkah konkret seperti ini membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pembangunan kembali kehidupan bersama yang harmonis di poso, Sulawesi Tengah. Rantetan peristiwa konflik di poso menggambarkan persoalan serius mengenai etnisitas dan agama di Indonesia. Perbedaan yang seharusnya menjadi sumber kekayaan dan pemersatu justru seringkali berujung pada perpecahan, ketegangan, dan konflik yang merusak. Konflik antara etnis dan antara agama merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Jika kita tidak mampu menghargai dan mengelola perbedaan dengan bijaksana, konflik akan terus bermunculan dan mengancam keutuhan serta keamanan masyarakat. Yang menentukan apakah konflik tersebut dapat diatasi atau malah semakin membesar sebagian besar tergantung pada perilaku dan sikap masyarakat sebagai pelaku dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghormati perbedaan, membangun toleransi, dan mendorong dialog antara etnis dan antara agama menjadi kunci dalam mencegah konflik yang lebih besar. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Dengan sikap saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk perdamaian dan kerukunan di tengah keberagaman Indonesia. Selain itu, peran pemerintah, lembaga sosial, dan pemimpin masyarakat juga sangat krusial dalam memfasilitasi dialog, mediasi, dan pembangunan kebijakan yang mendukung kerukunan antara etnis dan antara agama. Pendidikan juga memiliki peran vital dalam mengubah paradigma dan membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan. Dengan pendidikan yang inklusif dan multikultural, generasi muda dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang mempromosikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan harmonis. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mencakup beragam bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan. Keberagaman ini merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membanggakan. Namun, dengan keberagaman tersebut juga datang tantangan dalam mengelola perbedaan. Semboyan negara Indonesia, Bindeka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, mencerminkan prinsip bahwa meskipun kita berbeda-beda dalam banyak hal, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Semboyan ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sikap menghargai dan tenggang rasa terhadap perbedaan sangatlah penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan menghormati perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Menghadapi perbedaan dengan sikap terbuka dan toleran merupakan landasan yang kuat untuk membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia. Saling menghormati budaya dan keyakinan satu sama lain, serta memupuk sikap empati dan pengertian, akan memperkuat ikatan sosial di antara kita. Penting untuk membangun kesadaran kolektif akan nilai-nilai persatuan dan keberagaman. Pendidikan multikultural yang mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini akan membentuk generasi yang lebih inklusif dan berdaya saing di dunia yang semakin global. Dengan memandang keberagaman sebagai kekuatan dan sumber kekayaan bangsa, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang kokoh dan berdaya, di mana setiap individu merasa memiliki tempat dan kontribusi yang berarti dalam masyarakat yang beraneka ragam ini. Konflik merupakan bagian yang kompleks dari kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu contoh konflik yang mencolok adalah konflik di Poso, Sulawesi Tengah, yang sering dijuluki sebagai drama kemanusiaan oleh Zulikodir, seorang penulis. Istilah ini mencerminkan kompleksitas dan dampak yang meluas dari konflik tersebut. Menurut Kodir, konflik di Poso dipandang sebagai drama kemanusiaan, karena berakar dari kecemburuan dan ketakutan terhadap kekuatan baru yang muncul dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam aspek ekonomi, politik, dan kebudayaan. Keberadaan kelompok pendatang atau minoritas yang semakin mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di wilayah tersebut menyulut ketegangan dan konflik antar kelompok. Perasaan cemburu dan takut atas perubahan status kuo ekonomi, politik, dan budaya menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau kehilangan kekuasaan merespon dengan kekerasan dan konfrontasi, sementara kelompok-kelompok lain berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka. Konflik di Poso juga mencerminkan masalah lebih luas tentang ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana distribusi kekayaan dan kekuasaan tidak merata antara kelompok-kelompok di masyarakat. Kondisi ini menciptakan ketegangan antar etnis dan antar agama yang dapat memicu konflik. Dengan menggambarkan konflik sebagai drama kemanusiaan, Kodir mendorong kita untuk melihat konflik sebagai kompleksitas manusiawi yang melibatkan emosi, kepentingan, dan tantangan sosial yang mendalam. Memahami akar konflik ini adalah langkah penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan membangun rekonsiliasi di antara masyarakat yang terpengaruh. Pentingnya mengatasi konflik dengan pendekatan kemanusiaan dan empati menjadi kunci untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Poso dan di seluruh Indonesia. Melalui dialog, toleransi, dan inklusi sosial, kita dapat membawa perubahan positif yang membawa dampak baik bagi semua pihak yang terlibat dalam drama kemanusiaan, konflik di Indonesia. Konflik di Poso merupakan salah satu konflik kedarahan yang telah menarik perhatian dunia karena kompleksitas masalah yang melibatkan. Konflik ini berakar dari masalah sara, suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, dan telah mengarah pada risiko disintegrasi bangsa, terutama saat Indonesia sedang memasuki era reformasi. Pada saat Indonesia mengalami transisi politik dan sosial setelah era Orde Baru, konflik di Poso menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi negara. Konflik ini melibatkan ketegangan antar etnis dan antar agama yang memicu kekerasan dan pertumpahan darah di wilayah tersebut. Faktor sara menjadi pemicu utama konflik di Poso. Perbedaan suku bangsa, agama, dan antar golongan menjadi alasan bagi kelompok-kelompok yang berseteru untuk saling berlawanan dan bertikai. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas sosial dan politik di Indonesia, di mana identitas etnis dan agama seringkali menjadi pemicu konflik dan pemisahan di antara masyarakat. Konflik di Poso juga menjadi sorotan internasional karena dampaknya yang meresahkan dan mencemaskan. Kompleksitas masalah sara yang terkait dengan konflik ini menunjukkan pentingnya penanganan yang cermat dan terarah untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas dan kerusakan yang lebih parah terhadap integritas bangsa. Di tengah perubahan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi, penyelesaian konflik di Poso menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya membangun kedamaian dan rekonsiliasi nasional. Langkah-langkah untuk memahami, merangkul, dan mengatasi masalah sara menjadi esensial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di Indonesia. Penting sekali bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk belajar dari konflik-konflik masa lalu dan mengambil pelajaran berharga agar tragedi yang kelam tidak terulang kembali. Negara kita, Indonesia, merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun, keberagaman ini juga menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Tidak boleh sampai negara ini terpecah belah hanya karena perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Penting untuk memahami bahwa perbedaan adalah keniscayaan dalam kehidupan, dan sikap menghargai perbedaan adalah kunci untuk membangun persatuan dan kesatuan. Tragedi-tragedi di masa lalu, seperti konflik di Poso, Sulawesi Tengah, memberikan pelajaran yang berharga. Konflik semacam itu seringkali dipicu oleh masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana perbedaan suku bangsa, agama, dan latar belakang menyebabkan ketegangan dan konfrontasi. Generasi muda harus diberikan pemahaman yang baik tentang sejarah konflik dan penyebabnya. Dengan memahami akar permasalahan, generasi muda dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian, toleransi, dan kebindekaan di masa depan. Pendidikan tentang keragaman, toleransi, dan perdamaian harus ditekankan dalam kurikulum pendidikan. Melalui pembelajaran yang inklusif dan multikultural, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai persatuan dan pentingnya hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang beragam. Sikap menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar etnis, antar agama, dan antar golongan harus ditanamkan sebagai nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda sebagai agen perubahan memiliki peran kunci dalam membangun Indonesia yang bersatu, damai, dan berkeadilan. Dengan belajar dari sejarah dan berkomitmen untuk mencegah konflik berulang, kita semua dapat berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Mari bersama-sama menjaga kebinekaan Indonesia dan mewariskan perdamaian kepada generasi mendatang. selamat menikmati Terima kasih telah menonton